Halo guys, di video sebelumnya kan aku udah bikin tutorial cara pemasangan stiker tutup tangki atau bahasa inggrisnya fuel cap ya di R15 V3 itu dan itu kebetulan adalah aksesoris resmi dari Yamaha dan sekarang aku akan membuat tutorial cara pemasangan aksesoris resmi satunya yang aku beli juga di dealer Yamaha yaitu ini windshield jenong yang resmi punya Yamaha ini harganya 400.000 dan aku inden kurang lebih dua minggu di sana jadi sebelum aku bikin tutorial ini aku akan bikin sedikit unboxing dulu ya jadi ini plastiknya packingnya maksudku Yamaha genuine parts and aksesoris nih PT Yamaha Indonesia motor MFG Jakarta Oke kita langsung buka aja ini Anu ya pemasangan windshield ini agak berbeda mungkin bukan mungkin sih memang agak berbeda dengan windshield yang maksudnya aftermarket bukan Ori Yamaha ya karena ini bentar ambil sini aku tunjukin ini windshield nya ini ada kertas apa nih Oh ini cuma apa nih bukan petunjuk eh ini petunjuk pemasangan ya ini petunjuknya cuma nanti aku akan bikin tutorialnya jadi ini dibungkus dengan apa ini aku enggak tahu namanya sejenis kayak sesuatu yang halus gitulah jadi ini bebas dari Anu kayak lecet-lecet gitu terlindungi maksudnya pas di packing nah barangnya seperti ini gua keren banget ya dan bedanya ya windshield jenong ini dengan windshield jenong yang aftermarket kayak yang harganya 100 ribu 200 ribuan dia punya ini yang asli Yamaha jadi ini persis kayak windshield orinya yang di R15 itu ada ininya Nah kalau lu beli aftermarket yang bukan ori Yamaha itu cuma ada ini 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 sama ini ini enggak ada jadi kalau misalnya windshield ini 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 punya kelebihan dan kekurangan pastinya kelebihannya ini kalau dipasang di R15 itu pastinya dia lebih rigid ya maksudnya lebih kayak kaku gitu enggak akan geter-geter gini kalau kena getaran mesinnya tapi ini pemasangannya bakalan lebih susah karena ada ini dan ini yang bagian yang susah ini nanti windshield orinya itu dicopot agak susah gara-gara ini dan ini bakalan agak susah dipasang juga karena ada ininya kalau yang aftermarket yang bukan ori Yamaha pemasangannya lebih gampang sih memang tapi mungkin agak geter-geter gitu tapi ya enggak tahu lah jadi ini seperti ini windshield nya bagus banget kelihatannya ya jadi perbedaannya juga ini ada tulisan R di sini ini emboss dari dalam nih di sini enggak terasa rasanya dari dalam gitu oke langsung kita pasang aja ya pemasangan ini gampang-gampang susah susahnya itu ya bagian ininya ini kita taruh sini dulu nah jadi alat-alat apa saja yang diperlukan kalian kalau punya R15 kalian akan dikasih toolkit di belakang jok sini dan alat-alatnya cukup dari sini aja karena enggak perlu beli alat-alat tambahan gitu yang perlu kalian butuhkan obeng plus pertama ini pada bisa cepat pasang bisa jadi plus bisa jadi minus kelihatan nggak ya untuk yang saya nggak tahu ya tapi di sini kita akan menggunakan yang plus nya open plus sama kunci L yang dikasih di sini nah ini ya Oke kita langsung mulai tutorial pemasangannya maaf kalau agak menggos-menggos setiap video perasaan aku mesti menggos-menggos ya ntar kita nyalain kipas dulu biar nggak terlalu pengap oke nah jadi yang pertama harus kalian lakukan tuh apa ya agak bingung ku Oh ya dan kalian kan ada yang tanya-tanya ya Bagaimana cara memasang plat nomor ini ini nanti di video selanjutnya aja ini cuma tutorial pemasangan windshield ini ya Oke yang pertama adalah melepas pion sebentar nah yang melepas pion kita harus melepas karetnya dulu nih yang di sini ada empat kita taruh sini ini juga nah setelah dilepas gini ini kita lepas juga baut-bautnya ada empat ini untuk melepas pion-spionnya Oh ternyata ini kekecilan berarti kalian enggak bisa pakai yang ini karena pakai kunci L yang besaran sedikit nah jadi kunci L nya yang ukuran segini guys ini aku kurang tahu kurang berapa tadi mana kunci dari Alexander nah ini ya perbandingannya segini ukurannya ya ini yang kurang tahu kurang berapa jadi ini kita lepas dulu empat baut ini selamat menikmati oke ini udah terlepas semua bautnya dan langkah selanjutnya itu adalah ini ini kita lepas karet ini ya dua karet ini terus ini dulu terus ini yang bulat-bulat ini besi ini kita lepas juga kita ambil di sini nah ini nah ini udah kita lepas semua di bagian spion terus ini dulu biar nggak hilang terus selanjutnya itu adalah eh aku sebentar aku jelasin dulu ya jadi disini yang ketunjukin nih disini adalah ini windshield aslinya ya contohnya di dalam itu kayak gini posisinya nah jadi ini karet ini tuh menahan windshield yang ini jadi dia bener-bener kuat ini jadi untuk dilepas juga agak susah dan ini nanti masangnya juga bakalan agak susah gara-gara ketahan ini ini nanti caranya ditekan gitu dari dalam tapi itu nanti langkah setelah ini sekarang kita lepas baut-baut ini dulu oh ya dan by the way kalau kalian mau pasang plat nomor ini kalian baut ini lebih baik diganti yang besi kebenaran aku udah beli baut-bautnya juga nah ini baut-baut ini bukan yang ini ya ini kalian bisa ganti yang model kayak gini kelihatan enggak ya gini ya ini karena ini diameter baut ini yang ini apa ini gigi giginya ini ya ini sama dengan ini jadi kalian bisa ganti dengan gini juga atau lebih baik lagi yang model kayak gini yang model model plus gini cuma versi logamnya gitu-gitu lebih bagus karena ini cuma plastik cuy dan lu lihat ini udah doll semua di sini gara-gara aku pasang plat nomor terus aku tekan-tekan muter obengnya gitu dan akhirnya doll ya dia lebih baik ganti yang lebih kuatlah dari logam gitu atau lebih baik lagi titanium tapi kemahalan jadi kita lepas-lepas dulu baut-bautnya hai 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 di sini tuh ada karet kelihatan enggak ada karet di sini Aduh nggak kelihatan ya bentar aku ambilin center di HP aja sederhana di sini ada karet ini tetap nempel walaupun bautnya udah di lepas cuma untuk yang di sini yang bagian sini ini udah aku lepas dari fairingnya sini jadi aku tarik itu untuk memasang plat nomor tapi kalau kalian plat nomor tetap mau ditaruh di sini ini enggak perlu kalian lepas-lepas taruh tetep kayak gini aja enggak papa jadi ya ini enggak usah diperdulikan ini nanti aku jelasin pas tutorial pemasangan plat nomor ini Oke jadi kita sekarang akan melanjutkan pelepasan baut-baut yang di Winsil jadinya aku jelasin guys ke mana tadi center nah ini 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 baut ini ini aku balik posisinya digital yang dibangin aku balik kayak gini sebenarnya posisinya itu kayak gini masuk di dalam Winsil sini cuma ini aku balik untuk melepas ini biar bisa pasang plat nomor sebenarnya enggak perlu sih tapi itu video selanjutnya aku dari tadi ngomongin tentang plat nomor kita terus ya Oke semua baut udah dilepas plat nomor juga udah terusin dulu sebenarnya karet ini enggak ada guys sebenarnya nempel di Winsil situ jadi ini nggak usah dianggap anggap aja nggak ada anggap aja cuma baut empat ini aja nah ini setelah semua sudah dilepas sekarang saatnya melepas Winsil standar ini jadi harus kita lakukan ini agak kita tarik sedikit ya karet-karet kayak gini terus ini kita tarik kelihatan tuh ada plastiknya ini harus ditekan sedikit mungkin enggak susah ya ternyata aku lihat tutorial di YouTube itu kayak seolah-olah gampang gitu tapi ternyata agak susah ini gimana ya hai 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 ini agak susah guys hancur susah amat ya ternyata selamat menikmati ah udah lepas akhirnya dengan susah payah susah ya cuy nah inilah maksudku karet ini sebenarnya itu nempel disini nempel gini ya cuma aku lepas untuk memasang plat nomor anjir jadi nyangkut hah udah lepas lagi sebenarnya itu semua nempel disini sini sama sini oke ini udah lepas nah ini masang mensil ini yang bakalan susah nih aduh karetnya nyangkut lagi nah ini seharusnya kayak gini anjir berdarah cuy enggak biasa soalnya oke cara pemasangan mensil jenongnya juga sama kayak kelepasan tadi cuma dibalik itu aja ntar aku cuci tangan dulu oke sekarang kita pasang mensil jenongnya caranya sama seperti tadi ya sangat susah ternyata nah ini kalau kalian mensil yang aftermarket yang bukan ori yamaha kalian cuma perlu masukin ini aja ini enggak perlu dianggap karena enggak ada kalau ini ini susah nih kita masukin kayak tadi posinya gimana sih ntar ini harus kita pindah berarti ya ini harus kita pindah dulu yang karet-karet disini jadi ini kita lepas kita masukin disini oke udah masuk satu mungkin berdarah tambah ah ini tuh kok keluar terus ya gak apa-apalah terus ini ini juga kita lepas terus kita pasang disini ini sebenarnya kalian bisa pasang di keempat sisi maksudnya sini 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 cuma ini aku cuma pasang dua aja karena aku mau pasang plat nomor itu nah ini udah terus kita pasang lagi disini kita pasangin dengan bulat-bulat ini ya jadi posisinya harus kayak gini di dalam gitu kelihatan gak dia harus kayak gini nanti kalau pas di dalam jadi sekarang kita ngepas-ngepasin aja selamat menikmati 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 nah ini udah masuk ini udah ya sudah akhirnya emang gak susah sih ya itu kalian harus nyoba-nyoba narik-narik ini terus karetnya yang di bagian sini itu agak ditarik-tarik juga kalian harus eksperimen sendiri tapi ini akhirnya udah terpasang modenya seperti ini oke lumayan nah sekarang kita kembalikan semuanya selamat menikmati oke untuk bagian spion udah terpasang semua dan by the way ini posisinya memang agak naik sedikit gini ya windshield jenong ini karena emang original yang windshield ini posisinya juga sama kayak gini jadi gak 100% sejajar gini memang agak naik sedikit gini tapi ini sangat presisi loh dan kuat lah cuma ini kan belum aku baut jadi agak goyang-goyang gitu nah sekarang ini aku akan bikin video tutorial pemasangan plat nomor kalian bisa lihat di video selanjutnya nah jadi guys ini untuk bagian sini yang aku pasangin plat nomor aku pakai baut yang ini yang aku beli itu yang dari besi ini oke untuk atasnya aku pakai ini aja yang standarnya yang dari plastik biar ano aja selang-seling gitu oke semua udah terpasang dan ini kuat banget ya bener-bener gak ada suara sangat-sangat rigid ini jadi bagus banget tapi memang gak terlalu keliatan sih plat nomornya ya tapi gak apalah oke jadi itu aja untuk tutorial kali ini maaf videonya durasinya panjang dan agak asal-asalan juga ya semoga kalian tetap bisa mengerti dan saran dariku ini aku bisa masang dalam kondisi kesusahan sampai berdarah gini kalau aku bisa kalian juga pasti bisa coba-coba aja gitu ya jadi terima kasih yang sudah menonton videoku sampai agar begini jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ku di bawah ini jika kalian mau dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati